Intro Bersija dan Biasa Makassar bermain imbang di pekan ketiga Liga 1 2022-2023 Bermain di Stadion Glora BCH BB Pare-Pare Kedua tim bermain imbang dengan skor satu sama Pada laga ini keputusan wasit Iwan Sokoco dan asisten wasit yang memimpin pertandingan mendapatkan sorotan Wajit tidak memberikan tendangan penjuru kepada Bersija di menit ke-89 Keputusan tersebut membuat gelandang Bersija Hano Benrens geleng-geleng Jadi Benrens mendapat pula di dalam kotak penalti Gelandang asal Jerman itu mencoba melewati Juran Fernandes Namun bola membantur Juran dan keluar lapangan Nah pada momen tersebut wasit malah menunjuk kendangan gawang bukan sepak pocok untuk Bersija Keputusan itu membuat Berenz heran Pemain asal Jerman itu geleng-geleng dan tersenyum sinis melihat keputusan wasit Keputusan Iwan Sokoco tidak memberi persija tendangan penjurupan Bukan yang pertama di laga ini Pada babak pertama wasit juga tak memberikan sepak pocok usai sepakan Taufik Hidayat di blok Agung Manan Bola keluar dan hanya menghasilkan tendangan gawang Hasil limbang masih membuat PSM masih berada di puncak klasemen dengan 7 angka Sementara Persija berada di posisi kelima dengan 4 angka Terima kasih telah menonton!